Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 12. Pada waktu itu, Yesus pergi melalui ladang gandum pada hari sabat, dan murid-muridnya merasa lapar, dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan orang-orang farisi setelah melihatnya, mereka berkata kepadanya, Lihatlah, murid-muridmu melakukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari sabat. Akan tetapi, dia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu membaca apa yang telah Daud perbuat ketika dia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam bait Allah dan dia makan roti sajian, yang adalah tidak boleh baginya untuk memakannya, bahkan juga oleh mereka yang bersamanya, kecuali hanya bagi para imam? Atau tidakkah kamu membaca di dalam torat, bahwa pada hari sabat, para imam melanggar sabat di dalam bait suci, dan mereka tidak bersalah? Namun, aku berkata kepadamu, bahwa yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Dan jika kamu sudah memahami apakah itu, aku menghendaki kemurahan dan bukan persembahan, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Dan setelah berangkat dari sana, dia tiba di sinagoga mereka. Dan lihatlah, ada seorang pria yang menderita tangan yang layu sebelah, dan mereka menanyai dia agar dapat menuduhnya dengan mengatakan, Bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari sabat? Namun, dia berkata kepada mereka, Siapakah orangnya dari antaramu yang mempunyai seekor domba, dan jika itu jatuh ke dalam lubang pada hari sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya? Jadi, betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba, maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari sabat. Kemudian, dia berkata kepada orang itu, Dan setelah keluar, orang-orang farisi mengambil suatu kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkan dia. Dan setelah menyadarinya, Yesus menyingkir dari sana, dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka semuanya, dan memperingatkan mereka agar mereka tidak membuat dia kentara, sehingga dapat digenapi apa yang difirmankan melalui Nabi Yesaya yang berkata, Lihat, itulah hambaku yang telah kupilih, kekasihku, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan dia akan memaklumkan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berbantah, juga tidak akan berteriak, juga tidak ada orang yang akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang terpecah tidak akan dia patahkan, dan sumbu yang memudar tidak akan dia padamkan, sampai dia menjatuhkan penghakiman sebagai kemenangan. Dan dalam namanya, bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepadanya seorang buta dan bisu, yang kerasukan setan, dan dia menyembuhkannya. Sehingga orang buta dan bisu itu bahkan berbicara dan melihat, dan seluruh kerumunan orang itu terkagum-kagum, dan berkata, Bukankah dia ini anak Daud? Akan tetapi, setelah mendengarnya, orang-orang farisi berkata, Orang ini tidak mengusir setan jika tidak dengan Belzebul penghulu setan. Namun, setelah mengetahui pikiran mereka, Yesus berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah belah melawan dirinya sendiri, diruntuhkan. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah melawan dirinya sendiri, tidak akan tegak. Dan jika satan mengusir satan, dia terpecah belah melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Dan jika aku mengusir setan-setan dengan Belzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu, mereka akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah telah datang atasmu. Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika dia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan kemudian barulah dia menjarah rumahnya? Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat akan diampunkan kepada manusia. Tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampunkan kepada manusia. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang roh kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya. Tidak di masa ini, tidak juga. di masa yang akan datang. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun busuk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak, dengan menjadi jahat, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik? Sebab dari kelimpahan isi hati, mulut berbicara. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun, aku berkata kepadamu, bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab, atas dasar perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu, kamu akan dipersalahkan. Kemudian, beberapa ahli kitab dan orang-orang farisi menjawab dengan berkata, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Generasi yang jahat dan pezina menuntut suatu tanda, dan suatu tanda tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan tiga hari dan tiga malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi tiga hari dan tiga malam. Para lelaki Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab, mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus, dan lihatlah, yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan dia akan menghukumnya. Sebab, ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan lihatlah, yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi, tidak menemukannya. Lalu, ia berkata, Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian, dia pergi dan membawa bersamanya tujuh roh lain, yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di sana. Dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Dan sementara dia masih berbicara kepada kerumunan orang itu, Tampaklah ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar, seraya berusaha untuk berbicara kepadanya. Dan seseorang berkata kepadanya, Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu. Mereka berdiri di luar, seraya berusaha untuk berbicara kepadamu. Namun, sambil menanggapi, dia berkata kepada yang telah berbicara kepadanya, Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Dan seraya meretangan tangannya ke arah para muridnya, dia berkata, Lihatlah, ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak bapakku yang di surga, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku. Terima kasih telah menonton!